Nah sekarang yang pertama kita bahas di bagian sasisnya dulu ya lanjut kawan disini saya coba pasang kitnya ini ke bodinya nah disini sini nih ada lubang bawaan dari bodinya ada dua cuman ini juga sudah saya potong sedikit aslinya dia agak panjang ke atas saya potong kurang lebih setengah senti ini ada bekas potongannya teman satu sama dua nah ini nanti bakal tempat baut tahanan bodi di sini nah ini kan yang saya bikin di sasis tadi bikin dari pipa paralon bikin kayak L ukurannya ini juga saya juga tidak ada ngukur pastinya berapa cuman saya sesuaikan disini di lubang untuk tahanan baut ke sini tadi dan dibawah sini juga di lubang untuk tahanan bracket ini ke sasis sama kiri dan kanan teman kemudian ini yang putih ini juga tahanan bodi saya buatkan saya sesuaikan juga ini eh tahanannya juga di sasis gabung dengan baut link rod bagian atas belakang ya link rod belakang ini nanti pasangnya lubangnya ini tempel di sini nah ini juga ada lubang bawaan dari bodi nanti lubang yang dari sasis yang kita bikin tadi dipasangnya di sini kemudian di belakang teman ini sebenarnya ada lubang Oh juga ada tonjolan untuk tahanan baut juga seperti begini finish aslinya tinggi teman cuman ini enggak dipakai dia menghalangi sasisnya jadi ini saya potong soalnya tidak dipakai juga nah ini saya potong dua buah untuk tahanan bodi ini ada saya lubang seukuran baut ini saya lubang tahanan baut dia nempelnya nanti di sini nah disini tempat lubang untuk bemper belakang ini Oke sekarang saya coba tes pasang kitnya nah seperti ini Oh ini tahanan baut tadi ini dipasangkan di sini dan ini ini juga bisa dipasangkan di lubangnya yang di ada di bodinya tadi kemudian ini nah ini saya buat tadi ini juga pasti lubang baut tahanan bodi ini nanti kita kasih baut kemudian di belakang nah ini tadi itu nampak bolongannya saya ke bawah nih bodinya nah itu dapak bolongannya tuh itu saya lubangkan sampai ke bawah sampai ke bodi dari atas maksudnya sampai ke sini itu kita pakai baut 3 mm yang panjang di saya masukkan dari atas bautnya dari body ini terus nanti di bawahnya sini dikasih more nah begini dua ya teman nah ini yang yang dicuak sama yang di depan tadi itu cuakannya itu pas-pas untuk transfer cash supaya transfer cashnya tidak nyangkut ya teman sama kopel dari transfer cash ke gearbox tuh kopel yang warna putih yang warna silver itu nah itu yang dicuak yang bagian depan tadi ini dicuak untuk pas belokan roda kemudian tuh dicuak bodi di bagian software nah itu software nya lancap ke atas di bodinya cuma nyangkut Oh soknya aja seperti itu jadi cuakannya aja nggak usah besar supaya tidak terlalu kelihatan dan tidak membuat jelek ya teman Hai nah seperti itu untuk elektronik Oh di sini ini kabel servo ya teman kabel servo udah saya arahkan kesini terus ini ini kabel lampu kabel lampu depan lampu utama karena saya memasang receiver itu di sini di sini saya pasang receiver jadi kabel servo kabel ESC nanti Rx ini dan yes saya saya pasang sini saya taruh di sini di kabel dari ESC receiver arah dari sini ke sini bisa melalui bawah bawah sini kalau bawah sasis dan kabel baterai dan motor dari ESC ini nanti mengarah ke sini nah itu kabel dari motor ya teman kabel dari motor Oh ya untuk baterai ini di belakang karena saya pakai baterai 22002s lipo tidak muat lagi ditaruh di belakang jadi yang besar spesinya itu di sini dengan sebentar saya belokkan dulu nah yang besar itu di sini di dalam sini jadi baterai itu saya tidurkan ini bodinya sudah saya pasang ke sasisnya teman punya seperti itu jadi ini tidak terlalu tinggi dan bannya itu cuman keluar sedikit dari vendor nah seperti ini ya seperti ini bannya itu keluar sedikit kabel lampu ledpar modul ini bagian belakangnya teman ini yang kita coak juga yang kita coak tadi untuk tempat tower shock yaitu tower shock nya naik ke atas seperti ini nah ininya tetap saya pasang ini ini kan tahanan tower shock itu bawaan dari MS tetap saya pasang di bagian atas sini ini nanti juga akan tertutup kalau kita sudah pasang full kabin nanti udah pasang atapnya ini nanti juga tidak akan terlihat ya teman ini aslinya kan udah pakai baut cuman Oh agak susah buka bau-bautnya pas kita buka bodi nanti susah bau-baut makanya ini cuman saya ganjal pakai kawat supaya tidak susah pas buka-buka bodi ini tinggal shoppot dah ini diangkat kemudian nah ini ini tahanan bau-budi yang di belakang teman yang saya bilang bau tiga milimeter yang panjang tadi ini ini ditembuskan ke bawah dan di bawahnya itu nyangkutnya di sini di tempat baut tahanan bemper bawa n86 nah seperti ini teman bautnya dibikin panjang dari atas terus di bawah dikasih mur Oke untuk di belakang tahanan bodinya cuma dua ini untuk ngukur tengahnya apakah sasisnya ini di tengah bodi atau enggak kita bisa Oh samakan ini kan bagian tengah dari bodi dan ini bagian tengah dari sasis ini kita sejajarkan aja itu nanti dia udah akan lurus yang di belakang kemudian ini elektroniknya juga sudah saya pasang teman saya taruh ESC di sini saya menggunakan ESC dari hobbywing 1060 ESC di sini terus kabel dari ESC kesini ke receiver CH2 dan ini kabel dari servo kabel dari servo terus kesini dan ini CH3 ini untuk modul lampu yang ada di dalam tadi itu ini kabelnya saya lewatkan dekat cuakan yang untuk sasis itu kemudian ini tahanan bodi yang putih tadi yang dari sasis ini dibikin dari paralon ini nempel ke sasis di sini kita bautkan dia ada lubang bautnya bawaan dari bodi seperti yang di sebelah kiri saya bikin satu saja soalnya satu aja saya rasa sudah kuat kemudian teman untuk yang di depan nah ini yang dibikin dari paralon tadi yang bautnya nempel ke sasis yang dibikin bentuk L A1 ke sasis dan satu lagi dibautkan ke lubang bodi ini udah ada dudukan lubangnya di sini ini kiri dan kanan dan sasisnya ini Oh monbempernya ini bawaan dari MS 86 ini ini oh dimentukkan ke sini bawaan dari bodi ini bawaan dari 86 ini bawaan dari bodi ini saya mentukkan aja ke depan nah itu saya rasa rodanya sudah pas defender bodi rubikonnya nah seperti itu untuk baterai di sini ada luangan besar jadi saya taruh baterai di sini saya juga bikin tahanan baterainya dari paralon saya bautkan di sini saya bikin bentuk paralon ini saya buat berbentuk yang satu di sini tahanan bautnya dan satu lagi di sini ini di bikin bentuk jadi baterainya itu bisa kita lem kan di sini atau kalau saya ini pakai double tab double tab sama itu kabel tis baterai ini kalau ngecas saya tidak buka baterai jadi nanti ini ada kabel casenya ini ada kabel casenya nanti saya cas dari sini aja sama ini konektor yang untuk ke ESG nya ini kabel dari motor kabel dari ESG untuk ke motor Oke cuman sekian dudukkan bodinya seperti inilah Hai bentuk bawah dari RC Rubikon basic MN 86 KS Oke sekarang kita pasang bagian atapnya teman-tap ini ada saya bolong untuk tempat kabel saya bolongnya pas-pas kabel ya teman-tap ini jadi kabelnya ini saya putus ini putusnya di sini jadi saya masukkan kabel dari atas terus baru saya sambung lagi soalnya kalau tidak diputus untuk memasukkan soketnya ini butuh lubang yang besar teman jadi sayang kali kalau bodinya di lubang yang besar jadi cuman saya lubang sepas-pas kabel seperti ini ini lampu ledbarnya Hai nah kabelnya ini nanti saya colokkan ke sini ini adalah modul lampu yang di CH3 tadi ini satu udah terpasang ini lampu utama lampu depan ya teman nah ini satu lagi yang dua ini untuk lampu ledbar itu oke ini sudah kita pasang kita pasang atapnya nah ini tinggal masukkan aja teman masukkan yang di depan nah setelah yang di depan masuk baru dimasukkan yang di belakang nah oke itu dia udah terpasang kemudian kita pasang bautnya bautnya dia ada di bawah ada enam di bawah sini satu bawah sini satu sini satu dan begitu juga di sebaliknya oke ini baut-bautnya sudah saya pasang teman dan inilah hasilnya seperti ini mn86ks fisiknya nih mn86ks dipasangkan bodi RC4WD rubicon wheelbase 270 mm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati